Kita mau tahu perubahan jumlah yang diminta konsumen terhadap tingkat harga, itu tingkat perubahan sesaat dari Q, maka turunan pertama Q per, ini ya, DQ per delta P, berarti turunan pertama dari fungsi yang pertama. Turunan pertamanya, 50 kurang 5P, berapa? Turunan pertama. Min 5. Min 5 ya. Min 5. Karena 1 kali minus 5, P-nya, pangkat 1 kurang 1. Min 5. Nah, dari hasilnya itu, kita bisa mengetahui artinya, bila harga barangnya mengalami kenaikan 1 rupiah. maka jumlah barang yang diminta oleh konsumen akan berkurang. kenapa berkurang? Kenapa berkurang? Karena tanda minusnya, karena ini, surat turunan pertamanya minus 5, jadi dia berhubungan terbalik. jumlah yang diminta dengan harga, harganya dibuat 1. ya, oke, selesai. Jadi, untuk modul 7, tugasnya sudah selesai belum? Sudah ya, Alhamdulillah. Mungkin bisa dikerjain sesuai, semampunya, maksudnya, sesuai yang kita tahu, karena mungkin bisa juga, modulnya ini ya, takutnya, namanya juga nggak sempurna. Modulnya bisa saja sangat. Suai, mantap. Rajin ya. Baru ngerjain ya, kayak gini. Lain kali saya, nggak mau, tiap minggu ya, minta. Kalau nggak tugas, kalau nggak dibuat tugas, nggak belajar. Yang lain pada telat ya. Gimana sih buat ini keluar? kelihatan ya? Nah, modul 8, kita belajar tentang, penggunaan, penggunaan dalam ekonomi. Mungkin acak kali ya. Kemarin temennya ada yang punya, soal tahun lalu ya kayaknya. Siapa ya? Sulastri kali ya. Pilihan lewat itu, di online. Kalau coba deh di, selesai apa, dicoba bahas sama-sama. Di online. Sulastri atau siapa ya kemarin ya? Pilihan ganda semua. Oke. Jadi, 50 soal ya? Yang pasti pilihan ganda. penggunaan turunan dalam ekonomi itu banyak-banyak ya, untuk menghitung ongkos marginal. Marginal itu perubahan. Marginal perubahan. namanya turunan itu menghitung perubahan ya. Seperti yang tadi kita. Pendapatan marginal, elastisitas, hasrat menabung marginal, hasrat mengkonal, dan yang lain-lain. Marginal propensity to consume. Itu bahasa Inggrisnya. Nah, modul ini kita nanti belajar konsep marginal, yaitu perubahan sesaat dari suatu variable yang berubah. Atau marginal itu adalah tambahan kepuasan yang diperoleh konsumen karena ada tambahan konsumsi satu unit barang. Benar tidak? kalau ada tambahan satu piring nasi. Tambah satu piring nasi. Tapi biasanya tingkat kepuasan marginal ini semakin lama semakin menurun ya. Kalau semakin penuhannya semakin banyak. terus nanti belajar ini perilaku konsumen, terus perilaku produsen, elastisitas permintaan, kemudian biaya produksi dan penerimaan produsen. karena berhubungan kepuasan marginal itu turunan pertama dari kepuasan total. jadi setelah kepuasan total, kepuasan marginalnya berapa? Setelah satu piring nasi kepuasan totalnya. Terus tambah setengah piring lagi kepuasan marginalnya jadi berapa? marginal utility MU itu turunan dari ini turunan total utility dengan kuantiti. Nah jika P-nya itu menunjukkan harga barang maka kepuasan total yang maksimum itu diperoleh apabila P-nya itu sama dengan MU marginal utility. P-nya itu kepuasan total yang maksimum dipeloreh dengan syarat P-nya itu sama dengan MU. Nah biasanya dalam soal nanti suka ada kepuasan total yang maksimum itu berapa? Jadi rumusnya P sama dengan MU. Bukan Manchester United ya. Marginal utility. ini dari teori kepuasan yang diperoleh konsumen yang dapat diukur dengan satu-satuan uang atau unit dan konsumen berusaha memenuhi memaksimalkan kepuasan total atau total utility-nya dari produk yang dikonsumsinya. Ini berlaku juga hukum the law of diminishing rate marginal utility yaitu setiap tambahan jumlah produk yang dikonsumsi akan menambah kepuasan yang semakin rendah. Jadi kalau ada tambahan jumlah produk yang dikonsumsi akan menambah kepuasan kepuasannya makin menurun. Kita ini definisikan kepuasan total itu atau total utility TU yang diperoleh dari konsumen dengan mengkonsumsi satu produk merupakan penjumlahan kepuasan yang diperoleh dari setiap unit mengkonsumsi produk tersebut dimana TU itu sama dengan fungsi FX jadi marginal utility atau MU itu tambahan kepuasan yang diakibatkan dari penambahan satu unit konsumsi itu turunan pertamanya dari TU tadi. Kita bisa lihat misalnya TU itu fungsinya 16X kurang X kuadrat maka MU nya itu turunan pertamanya dapat berapa? Turunan pertamanya? 16 makanya dari sini bisa buat tabel misalnya X nya itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 10 TU nya itu kita masukkan dalam persamaannya dapatnya ini coba dihitung benar apa tidak kemudian yang MU nya ini 16 kurang 2X semakin lama dia semakin menurun dengan penambahan total utility nya oke 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 nah selamat menikmati